Monyet ini berhidung besar, dan monyet ini tahu cara menggunakan hidung besar menjuntai ini. Selain untuk bernafas, hidung besar mereka untuk alat untuk menarik pasangan serta mengintimulasi monyet lain. Semakin besar hidung mereka, semakin baik status mereka di dalam kelompok. Monyet ini adalah bekantan. Para ilmuwan menduka bahwa hidung besar ini menciptakan ruang gemah yang menguatkan teriakan atau panggilan. Menambah satu poin lagi, dalam mengesankan betina. Dan mengintimulasi penjantan. Bekantan adalah hewan endemik di hutan Kalimantan, atlet arboreal, dan hanya turun ke tanah untuk mencari makan. Kelompok bekantan biasanya berkumpul di dekat sumber air, untuk tidur pada malam hari. Bekantan adalah perenang paling primitif di dunia primata. Mereka sering terlihat melompat dari dahan, pohon, ke pohon yang lain, dan menghantam air dengan posisi yang canggung, utama mereka. Bekantan termasuk salah satu monyet terbesar di Asia. Berat bekantan, jantan bisa mencapai 22 kg. Sedangkan berat betina, hanya setengahnya. Penjantan dewasa memiliki mantel bulu coklat muda. Unik ini. Bekantan bertahan hidup dengan memakan daun, biji-bijian, dan buah-buahan. Kadang-kadang mereka juga memakan serangga. Mereka memiliki sistem pencernaan ruang yang bergantung. Pada sejumlah bakteri simbiotik untuk membantu pencernaan. Sayangnya, bentang alam Borneo yang paling terancam di Indonesia adalah rumah bagi primata yang unik ini. Pembukaan lahan hutan hujan yang merajalela. Telah menghabiskan banyak habitat mereka. Beberapa kelompok bekantan terpaksa turun dari pohon. Dan seringkali harus menempuh jarak yang sangat jauh. Hanya untuk mencari makan. Dan jika mereka turun dari pohon. Predator darat, termasuk jaguar dan beberapa penduduk lakal memburu mereka. Akan menangkap mereka untuk disantap. Dalam kurum waktu 40 tahun terakhir, populasi bekantan telah anjlok. Saat ini mereka sangat dilindungi dari perburuan. Ataupun penangkapan di seluruh wilayah Kalimantan. Demikian penjelasan dari Profesor Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like dan share video ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!